Halo Assalamualaikum teman-teman semuanya Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Dimana pun kalian berada sehat, sehat semua ya Oke teman-teman semuanya Di video kali ini kita akan ngebahas karakter Miss Marvel Yang jadi love interest-nya Kamal Lakan di episode 2 dan 3 itu Yaitu Kamran Baik di komik maupun di seriusnya Kamran ini diceritakan sebagai karakter yang sangat diperhatikan oleh Kamal Lakan Karena dia sangat tertarik ya dengan Kamran Walaupun sebenarnya Bruno Carelli itu selalu berada di samping Kamala ya Membantunya, mensupportnya dan juga selalu bersama-sama dalam mewacakan suatu masalah Tapi si Kamala lebih suka ke Kamran ya Oke kita bahas aja nih karakter si Kamran ini based on Marvel Comics Kamran merupakan teman satu sekolahnya Kamal Lakan di College Academic High School Dan tinggal di Jersey City, New Jersey Pertama kali muncul dalam komik Marvel Miss Marvel volume 3 isu 13 Maret tahun 2015 Diceritakan bahwa Kamran ini memang lahir dan besar di New Jersey City Dan juga sudah berteman dengan Khan Family atau keluarganya Kamala Lakan sejak dia berusia 5 tahun Namun segera Kamran dan keluarganya harus pindah ke Houston, Texas Ketika berumur 16-17 tahun, Kamran dan keluarganya kembali pindah ke New Jersey City Dan ketika sampai ke rumahnya dan berusaha untuk berberes-beres Ia pun membuka jendela di kamarnya untuk dapat menata barang-barang pindahannya Namun seketika ia membuka jendela tersebut Maka kabut terigen atau asap terigen pun datang memasuki kamarnya dan mengenai tubuhnya Seketika badannya Kamran terkena terigenesis Dan segera itu juga kekuatan inhuman yang berada di dalam diri Kamran itu bereaksi Kamran memiliki kekuatan yang memungkinkan badannya itu terselubung energi dan cahaya berwarna biru-biru keputihan gitu Dengan cahaya yang sangat terang, Kamran bisa mentransfer energi itu ke beberapa benda atau objek yang dia sentuh Kemudian mengubah benda atau objek itu menjadi bercahaya juga seperti badannya Dan membuatnya meledak Jadi seperti membuat mini bom ya guys Kamala ini sebenarnya sudah lupa ya dengan si Kamran ini Namun akhirnya Kamran bertemu lagi dengan Kamalakan setelah dia terkena kabut terigen Jadi disini Kamala pun mengetahui dan merasakan kekuatan inhumannya si Kamran ini Dan dari sini ketika pertama kali mereka bertemu kembali Mereka pun merasakan ketertarikan satu sama lainnya Disinilah hubungan mereka makin dekat ya guys Dan juga si Kamran ini setelah terkena kabut terigen dan memiliki kekuatan Dia ini pernah mau direkrut ya dengan sebuah kelompok vilain bernama Lineage Jadi kayak sekelompok makhluk super alien berwarna merah gitu Ketika Kamalakan, Kamran, Amir itu sedang berjalan-jalan di New World Avenue Mereka melihat kabum yang sedang menyerang orang-orang tidak bersalah dan membuat kekacauan Kabum ini sama ya seperti mereka Jadi kayak manusia yang terkena kabut terigen dan mendapatkan kekuatan dari inhuman gennya Segera Kamalakan berubah menjadi Miss Marvel dan berusaha menyelamatkan orang-orang Disini Kamran pun melihat ya ternyata si Kamalakan ini adalah seorang Miss Marvel Dan pada akhirnya Kamran pun mengungkapkan juga kekuatannya dan gen inhumannya Oke teman-teman jadi itu ya lebih kurangnya informasi si Kamran ini based on Marvelnya Tentunya sangat berbeda ya dengan versi film sampai di episode ketiga kemarin kita nonton Dimana si Kamran ini terungkap adalah anaknya si Najma Dan si Najma ini mengidentifikasi diri mereka sebagai bangsa dari klan Destin Yang berasal dari Nur Dimension atau Dimensi Cahaya atau Light Dimension Tentunya sangat berbeda ya mengingat origin story Kamran di komik itu adalah seorang inhuman Dan mendapatkan kekuatannya dari terigenesis Kamran di series Miss Marvel itu adalah anak transfer atau anak pindahan ya ke Coles Academic High School Dan disini dia mendekati si Kamala ini karena disuruh ibunya si Najma Untuk bisa mendapatkan kekuatan dari gelang itu dan membantu mereka agar bisa kembali ke dimensi cahaya mereka Jadi memang si Kamran ini punya tujuan nih Ada udang dibalik batu kalau yang versi seriesnya Jadi si Najma ibunya si Kamran ini berkata mereka itu adalah bangsa Jin atau klan Destin Aku sudah buat ya sejarah tentang klan Destin dan juga si bangsa Jin ini di video terpisah Make sure kalian nonton video ini ya guys Namun yang menariknya di akhir episode ketiga Ternyata Kamran ini tidak nurut ya dengan ibunya Najma Dan juga teman-teman ibu atau oom-oomnya itu Dia malah membela Kamala dan berusaha melindungi Kamala dari serangan ibunya sendiri dan juga kelompok klan Destinnya itu Jadi memang si Kamran ini melakukan hal yang baik ya dengan melindungi Kamala kan Hmm pasti keren banget ya teman-teman Kalau bisa melihat kekuatan inhumannya si Kamran ini kalau yang versi seriesnya Karena kalau di komik kekuatannya itu kayak bagus gitu ya guys Pasti bagus juga kalau divisualisasikan di versi seriesnya Jujur kalau diseries kan diperlihatkan si Kamala ini sangat tertarik dengan Kamran ya Jadi mereka ini mau dijadikan sebuah pasangan yang saling jatuh cinta gitu Tapi kalau menurut aku sebagai penonton kayak gak cocok ya Kayak terlalu dipaksakan mereka kayaknya cocoknya jadi sahabat aja deh Si Kamala ini memang cocoknya sama si Bruno Karelli Karena memang kemistri mereka berdua ini sudah dapat banget Dan pastinya di episode-episode berikutnya hubungan Kamala dan Kamran ini pasti sudah tidak sejalan lagi ya Karena si Kamala ini sudah mengetahui maksud dan tujuan Kamran mendekati dirinya itu ya Karena disuruh oleh ibunya si Najma Oke teman-teman semuanya itu dia ya video penjelasan dari aku tentang siapa sih itu Kamran based on Marvel comic ya Mungkin nanti seiring dengan adanya episode Miss Marvel kita akan update ya Kamran versi MCU atau seriesnya itu originnya itu aslinya seperti apa Oke tetap terus mantengin channel ini dan video-video yang aku upload setiap harinya Jangan lupa untuk juga nonton video-video yang lain sudah aku upload Linknya sudah aku pin di kolom komentar ya Untuk membantu kalian menambah informasi dalam menonton series Miss Marvel Thanks for watching my videos Don't forget to like and subscribe ya guys Kita ketemu lagi di video-video aku berikutnya So stay tuned and stay watching Sampai jumpa semuanya Bye-bye see you next time Sampai jumpa semuanya Sampai jumpa semuanya Sampai jumpa semuanya